Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Randa Lamba di channel dunia pertengahan oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Randa Lamba Alhamdulillah hari ini saya dapat roti BS lagi dari saudara Jika jadi ayamnya sudah terbiasa memakan roti ya sehingga kita kasih roti langsung juga doyan oke, coba kita lihat jadi rotinya kita campur di pakannya juga kita kasih saja untuk campuran beda jangan lupa kita berikan garam kampung oke, garam ini sedikit saja teman-teman karena ayam juga membutuhkan judium ya tapi hanya sedikit saja teman-teman paling 0,2% oke kita salin dulu rotinya lalu baru kita beri pakan ayam dengan roti BS nah rotinya sudah kita salin ya teman-teman jadi ini kita simpan saja masih ada tersisa untuk satu goni lagi kita salin di goni yang paling kecil lalu kita simpan kita lanjut untuk pemberian pakan rotinya yang sudah kita campurkan dengan sedap dan sedikit garam ketika garamnya sudah berurai bersama dedak basah dan rotinya juga langsung kita aduk ya teman-teman nah disini juga ada saya campurkan nasi basah hanya untuk memperlengkap saja kalau ada sisa lebih kalau tidak ada kita mainkan dedak dengan roti saja mentah oke langsung kita kasih ke ayamnya terutama ayam siang kita coba sangat lahap sekali memakan rotinya karena saya sudah membiasakan pemberian dedak dan roti seperti ini teman-teman kita bisa lihat sendiri untuk pemberian roti dan dedaknya ayam mutiara juga makan supaya tidak bertengkar atau berkelahi jadi kita asingkan saja untuk pemberian pakannya ada beberapa titik lalu kita lanjutkan untuk pemberian pakan terhadap ayam buas yang viral di youtube saya nah ini posturnya makin membesar ya dan tebal saya hanya memberikan pakan roti saja teman-teman kita kosongkan dulu tempatnya yang ada terpisah nah lahap ya oke selanjutnya selanjutnya pemberian pakan untuk makan ayam ketawa nah untuk pemberian pakan ayam ketawanya kita basahkan sedikit untuk pemberian pakannya ya jadi jadi ini sudah mulai besar dan yang ini masih kecil baru kita ajarkan untuk pemberian pakan basah nah tuh pemberian pakan basahnya baru baru saja lebih kurang sekitar satu minggu yang lalu untuk mengajari pemberian pakan basah nah kalau yang ini ini masih kita berikan pakan kering atau pakan toko ya pabrikan oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat untuk pemberian pakan bahan dengan sisa roti es dan dicampur dengan dedak lalu kita campurkan dengan sisa makanan dari hasil limbah rumah tangga lalu kita campurkan dengan garam sedikit supaya cukup untuk iodium ternak kita oke buat sahabat peternak dimana pun berada jangan lupa teman-teman subscribe ke channel youtube dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat informasi selanjutnya dengan garis ya oke dan jangan lupa teman-teman tekan like dan teman-teman share ke teman-teman teman-teman demikian semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh